Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin menyayangkan puisi yang dibacakan Eno Warisman di malam menejat 212 Kamis malam kemarin. Ya, Maruf menilai puisi tersebut kurang tepat dan menggiring opini seolah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 adalah kafir. Sabtu siang Cowa Pres, Maruf Amin menghadiri acara istigosa Kubro bersama warga Nahilin di Malpom Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah usai menghadiri kegiatan tersebut, Maruf menanggapi puisi Munajat 212 yang dibacakan Eno Warisman di Monas, Kamis kemarin. Ya, Maruf menyayangkan puisi yang dibacakan wakil ketua BPN Prabowo Sandi tersebut. Maruf menegaskan Indonesia tengah menggelar pilpres yang tujuannya memilih pemimpin dan bukan perang badar. Ya, hal kedua yang disayangkan Maruf, puisi itu menggiring opini seolah-olah menempatkan Jokowi dan dirinya sebagai pihak yang kafir. Pertama, kalau pilpres jadi kayak perang badar, perang badar itu kan perang habis-habisan, mati-matian, mati. Kita kan menyemilih pemimpin, mana yang kita sukai. Kedua, menempatkan posisi yang lain sebagai orang kafir. Masa Pak Jokowi dengan saya dianggap orang kafir. Itu sudah tidak tepat. Sayang.